Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar tak bu? Alhamdulillah seperti yang dinda lihat sehat Alhamdulillah dan hari ini kita akan bersama-sama membahas seperti apa upaya pemerintah kota Makassar dalam mengatasi kekeringan di beberapa wilayah yang saat ini sama-sama kita ketahui ibu Kalau memang Makassar lagi dilanda kekeringan, cuaca di Makassar memang akhir-akhir ini panas sekali bu ya Ibu Suwada juga merasakan seperti itu Sangat merasakan Nah seperti apa ini Bu Makassar? Ini kan bisa dibilang lagi dilanda kekeringan akibat El Nino Nah seperti apa DPRD merespon persoalan ini Bu? Memang kita tahu bahwa El Nino ini memang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah di Makassar dan hampir semua saya pikir ya seperti itu Nah kami dari pihak legislatif tentunya sebagai sesama penyelenggara pemerintah dengan pihak pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali sudah memberikan beberapa memang solusi dengan membantu ada di beberapa titik itu diadakan supaya menjadi sumber air untuk masyarakat kota Makassar yang saat ini sedang dilanda kekeringan Karena kita tahu sumber air seperti mata air loko pancing dan yang lain sebagainya itu sudah mulai mengering jadi ada beberapa titik ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota untuk mendapatkan air bersih supaya bisa dinamati oleh semua warga kota Makassar Apakah usaha yang dilakukan itu Bu karena memang adanya sebelumnya keluhan-keluhan dari warga persoalan kurangnya air bersih di kota Makassar? Ya karena memang sebelum adanya El Nino ini di daerah terutama di daerah utara seperti di daerah Talo dan sebagainya disana terus daerah Gireng Kanaya itu memang teman-teman yang berdomisili disana itu memang merasakan dampak kurangnya air Mungkin debit air dari PDM yang masuk ke wilayah mereka itu sangat kurang tapi kami dari pihak legislatif selalu meminta kepada pihak PDM untuk berupaya bagaimana supaya hal ini bisa teratasi dengan baik Dan ada memang beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak PDM dengan mengadakan mungkin kemarin itu beberapa instalasinya yang diperbarui supaya aliran debit air itu bisa masuk ke rumah warga dengan baik Jadi memang banyak sekali Bu ya Keluang tentang air itu jadi kami itu seperti ini misalkan ada paripurna dan yang diri oleh pihak pemerintah kota memang dalam hal ini Pak Wali Teman-teman itu ada kayak jargon sumber air itu so dekat tapi artinya teman-teman yang ada di wilayah itu selalu keluhannya memang tolong dong Pak Karena kami dari kami di wilayah ini airnya kurang airnya sangat kurang bahkan kadang masyarakat disitu sangat susah untuk mendapatkan suplai air bersih Jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau keluhan-keluhan itu bukan hanya diterima tapi pemerintah terus berupaya bagaimana keluhan dari masyarakat kota Makassar itu kita selesaikan dengan baik ya Bu ya Dan memang saya rasa juga pemerintah kota Makassar tentunya tidak menutup mata dengan adanya masalah ini dan kita lihat memang upaya dari pemerintah kota itu saya rasa memang sudah maksimum Salah satunya tadi dikatakan Ibu Andi Suhada kalau dari PDAM sendiri salah satunya dengan memperbaiki instalasi-instalasi mereka Biar air yang tadinya sulit didapatkan di daerah utara bisa dialirkan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat kota Makassar khususnya yang ada di daerah utara Bu ya Nah Dinas Kesehatan sempat juga menyebutkan Bu ada beberapa puskesmas yang kekurangan air Nah ini akankah mempengaruhi pelayanan bagaimana respon DPRD terhadap hal tersebut? Yang namanya hak hidup orang banyak itu memang salah satunya air ya Apalagi pelayanan kesehatan di puskesmas tentunya memang sangat mengganggu Kalau tidak ada air kita mau bagaimana untuk melayani masyarakat karena itu merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam hal pelayanan kesehatan juga Tentunya kami dari pihak DPRD sangat merespon hal itu dengan meminta bagaimana caranya tentunya pastilah hubungannya lagi dengan pihak pemerintah kota Bagaimana supaya kekeringan akibat El Nino ini bisa diatasi dengan baik Tadi dari awal saya sudah katakan bahwa begitu banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pak Wali untuk mengadakan supaya bagaimana air ini bisa terpahami dengan baik Baik, nah beberapa waktu lalu juga Bu, Dinas PU Makassar katanya lagi merancang dan akan membuat sumur bor untuk mengatasi kurangnya air bersih di kota Makassar Nah menurut Ibu sendiri bagaimana pandangan tak terhadap rancangan yang akan dilakukan Dinas PU Bu? Itu salah satu upaya yang sangat bagus tentunya Karena sangat akan dirasakan dampanya oleh semua masyarakat Apalagi dengan kondisi sekarang Dan memang kita kan sekarang ini dalam musim kemarau yang panjang Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar tentunya dalam dinas PU yang ingin membuat sumur bor itu Ya kan respon dengan baik, itu sudah artinya cepat tanggap dalam menghadapi kondisi saat ini Tapi sejauh ini Bu, sebagai wakil rakyat bagaimana Ibu melihat apakah itu cuma sekedar hanya rancangan saja Atau sudah ada yang tercipta rancangan sumur bor yang akan disiapkan Dinas PU? Nah gini, tentunya kalau sudah menasalah niat itu sudah ada dan itu sudah ada rancangan Kami pasti akan mempus dari pihak legislatif akan terus untuk bagaimana caranya supaya ini cuma bukan lipsing saja Tetapi memang kondisi yang harus kita adakan Jadi saya sudah, saya sejarah pribadi ya, sebagai angkota Dewan, sangat merespon hal ini Karena dengan mengadakan sumur bor itu, yang saya bilang tadi, itu akan membantu masyarakat supaya yang dilanda kekeringan ini bisa teratasi dengan baik Jadi saya sangat merespon baik dan tentunya ke depannya kami tidak akan membiarkan bahwa ini cuma sekedar rancangan tapi tidak diadakan Itu tidak mungkin karena kami akan terus-terus, kami akan menagih janji dari PBI Pemerintah Kota bahwa apa yang akan diadakan itu memang terlaksana dengan baik Jadi bukan cuma sekedar janji-janji semata Bu ya Apalagi kan 2020 Sudah dekat Baik, nah kalau untuk Ibu sendiri bagaimana harapan ini Ibu akibat kemarau yang berkepanjangan khususnya di Kota Makassar seperti apa harapan tak? Semuanya itu saya pikir gini, badai itu pasti berlalu Cuma tinggal kita-kita ini bagaimana menghadapi badai itu, kesebaran kita tentunya diiringi dengan usaha dan doa itu pasti akan berlaku Karena kita tahu kan memang ini musim akan berganti terus Mungkin sekarang ini memang hampir di semua negara mungkin juga yang memang Asia itu musim kemarau memang itu sekarang agak panjang Dia punya durasi, tapi saya pikir tidak lama lagi mungkin di bulan-bulan 11 ini kan sudah mendekati akhir tahun Dan insya Allah musim hujan akan mengganti semua itu di basahnya Kota Makassar ini tentu Pokoknya badai akan berlalu Bu ya Ya, badai pasti akan berlalu Baik, nah ini kan kita seperti saat ini kita ketahui ya Bu Kalau saat ini masyarakat Kota Makassar bukan hanya dihadapkan dengan persoalan kurangnya air bersih di Kota Makassar Karena memang dampak dari kemarau panjang ini banyak sekali Bu ya Salah satunya juga seringnya terjadi pemandaman bergilir, kebakaran yang terjadi di mana-mana saat ini rentan sekali terjadi ya Bu ya Nah mungkin seperti apa harapannya Ibu untuk masyarakat Kota Makassar khususnya untuk lebih menjaga lagi nih Bu Makassar kita tercinta seperti apa harapan tak Bu? Gini, memang ada beberapa kejadian kemarin terjadi kebakaran ya Itu tentunya yang paling sangat sering terjadi akibat dari kebakaran itu Penyebabnya itu adalah arus pendek listrik Yang kedua itu mungkin karena kelalaian ibu rumah tangga yang lagi masak Komponya ditinggalin pergi ngobrol ke tetangga kan seperti itu Jadi harapan kami tentunya supaya di kondisi yang memang sekarang lagi yang tidak baik-baik saja Mohon kiranya kita semua beruas pada diri supaya kita lihat kondisi kita seperti apa Untuk kita lebih mawas diri bagaimana caranya supaya kebakaran dan lain sebagainya tidak akan terjadi Iya baik, seperti yang Ibu katakan tadi, Mada pasti berlalu jadi tetap saja hati-hati Tetap tenang juga, Ibu ya nggak usah panik Iya, dengar cerita sedikit kalau oh sebentar listriknya mempadam tiba-tiba panik Bu ya Padahal semuanya akan terlewati Yang namanya musibah kita juga semua tidak ada yang mau Nah baik Bu, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini Sebentar lagi kan sepertinya Ibu katakan 2024 akan datang Pesta demokrasi, pesta demokrasi sebentar lagi akan menghampiri kita semua Bu ya Nah mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah ingin tahu di 2024 seperti apa perjalanan politik Apakah terus melanjutkan perjuangan di DPRD Kota Makassar? Apakah ada rencana lain untuk naik kelas? Seperti apa Ibu? Silahkan Gini, saya pikir perjuangan saya, kerja-kerja saya di DPRD Kota Makassar itu belum tuntas Padahal waktu kan menurut kami ini sangat terasa 5 tahun Jadi insya Allah saya tetap di DPRD Kota Makassar Saya belum berpikir untuk naik kelas karena saya masih ingin Saya tidak menafik, saya masih ingin ada di DPRD Kota Makassar Melanjutkan aspirasi-aspirasi dari keluarga masyarakat Kota Makassar Kalau boleh tahu DAPIL berapa Ibu? Saya itu DAPIL 1 meliputi Makassar Ujung Pandang Rapocini Makassar Ujung Pandang Rapocini Jadi mohon doa restunya untuk teman-teman yang ada di DAPIL 1 Untuk Ibu Suhada melanjutkan aspirasi-aspirasi kalian semua Untuk kembali berjuang di DPRD Kota Makassar Nah untuk Ibu sendiri bagaimana kesiapan tak untuk menghadapi pemilih 2024 mendatang? Ini pertanyaan yang keseribu kali kali Jadi begini, intinya itu kesiapan mental tentunya harus kita jaga betul Kisih, kedepannya seperti apa Jadi langkah-langkah yang mungkin langkah-langkah konkret yang akan saya laksanakan Kedepannya ini tentunya banyak terjun ke masyarakat Karena walaupun kan sudah 5 tahun belum semua masyarakat yang ada di wilayah DAPIL 1 Itu mengenal saya secara pribadi Jadi lebih mendekatkan diri lagi ke bawah Menyerap lagi aspirasi masyarakat di bawah Apasih lagi yang mereka inginkan Karena kan Alhamdulillah selama 5 tahun ada kegiatan DPRD Dan memang kami proses, teman-teman itu tidak bisa mencakup untuk semua wilayah Jadi satu hal, saya tetap menjaga hubungan baik dengan konsuten saya Dan insya Allah diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk dapat maju lagi di 2024 Amin, jadi kembali lagi Bu Iyah Silaturahmi, Kedepil 1 Dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Makassar Ujung Pandang dan Rapocini Bu Iyah Dan mungkin doa restu dari sahabat-sahabat podcast juga sangat dibutuhkan Bu Iyah Untuk kembali melanjutkan perjuangan di DPRD Kota Makassar Baik, terima kasih untuk Ibu Andi Suhada, Sapa Ile Sudah mau berbincang bersama kita Dan untuk teman-teman podcast Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya untuk di-share, di-like, di-subscribe Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast-postcast yang ada di Social 1 Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb